Ibadah Online Tara 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 Teman Anak Raja Hai Kak Nina Wah aku semangat sekali nih Kak Nina gimana Aku juga semangat banget Kak Nina Adik-adik di rumah juga semangat kan Adik-adik walaupun adik-adik di rumah Dan kakak di sini Tuhan Allah tetap bersama-sama dengan kita Yeay Mari kita naikkan bujian ini sama-sama Tuhan Allah ada di tengah kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar Biasangkan dan mirangkan dengan Suka cita Dia mengasihi Dan bersuka Karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar 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 Kita ulang dari awal ya adik-adik Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar 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 Dia mengasihi Dan bersuka Karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar Besar Besar Jadi adik adik besar 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 Sarang gede 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 Sekali lagi so big So big So big Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yuk adik adik sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi Kita mau katakan Tuhan Yesus kaya mau setia pada Tuhan Yesus Seperti wanita mengurapimu Menangis di bawah kakinmu Demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau baik bagiku Katakan sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapat kambang kota kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Adik adik kita ulangi lagu dari awal ya Dengan lebih sungguh-sungguh lagi Yuk katakan seperti wanita Seperti wanita mengurapimu Menangis di bawah kakinmu Demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau baik bagiku Sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapat kambang kota Sampai ku dapat kambang kota kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapat kambang kota kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Katakan ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Yuk adik adik yang baik Kita semua lipat tangan kita Kita berdoa sama-sama Tuhan Yesus Terima kasih atas penyertaanmu Selama puji-pujian tadi Bapak Bapak kalau sebentar Kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus yang memberkati Kakak yang menyampaikan firman Tuhan Dan juga Tuhan Yesus berkati kami Agar kami bisa mengerti Isi firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom adik-adik Nah kakak mau nanya nih Kakak adik-adik Siapa di sini yang di rumahnya pelihara anjing? Wah ternyata Ada banyak ya yang pelihara anjing di rumahnya Nah sekarang kakak mau cerita juga nih Tentang seorang ibu yang mempunyai seekor anjing juga Anjingnya sangat setia Kemana pun ibu ini pergi Anjingnya selalu ikut Termasuk kalau si ibu ini pergi sendirian ke gereja Setiap hari minggu Anjingnya selalu duduk di lantai di sebelah kursi si ibu Nah adik-adik Si ibu ini sudah sering dengan sabar mengajak suaminya ke gereja Tetapi selalu diolak Tapi ibu ini tidak putus asa adik-adik Dengan sabar dan setia berdoa agar suaminya mau percaya kepada Tuhan Yesus Dan mau sama-sama ibadah di gereja Sampai suatu hari si ibu ini sakit parah adik-adik Tapi anjingnya dengan setia selalu menemani di tepi ranjang si ibu ini Tapi sayang adik-adik Akhirnya si ibu ini meninggal dan dikuburkan Suaminya pasti sangat sedih Dan sekarang ini yang tinggal di rumah ibu ini Hanya suaminya dan anjingnya saja Lalu adik-adik beberapa minggu berlalu Setiap minggu pagi si anjing pasti pergi keluar Dan dua jam kemudian baru kembali ke rumahnya Karena penasaran si bapak atau si suami si ibu mengikuti anjingnya Ternyata anjingnya masuk ke dalam gereja Dan duduk di lantai di sebelah kursi kosong Si bapak pun masuk ke gereja Duduk di kursi kosong itu Yang mungkin biasa istrinya duduk di situ Si bapak mengikuti ibadah untuk pertama kalinya Sejak itu adik-adik setiap minggu pagi Si bapak selalu pergi ke gereja Dengan anjingnya Dan percaya kepada Tuhan Yesus Walaupun si ibu sudah meninggal dunia Tetapi kesabaran dan doa-doa ibu Semasa hidupnya tetap diingat oleh Tuhan Dan Tuhan bisa menjawab doa dengan segala cara Di cerita ini Tuhan memakai si anjing Untuk membawa si bapak majikannya untuk pergi ke gereja Yuk adik-adik kita juga mau bersabar menghadapi orang lain Dan bersabar menunggu jawaban doa kita Adik-adik ada seorang ibu di dalam Alkitab Yang juga dengan sabar menunggu jawaban doanya Ayo kita ikutin permantuan hari ini Semuanya duduk yang manis ya Dan perhatian Ayo kita dengar ceritanya Ibu ini bernama Ibu Hana Dari tahun ke tahun Ibu Hana dan suaminya Bapak Elkanah Datang ke Bait Allah di Silo Untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban Dari tahun ke tahun juga Ibu Hana terus berdoa Memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak Ibu Hana sering menangis Dan suaminya Bapak Elkanah menghibur istrinya Hana mengapa engkau menangis sedih dan tidak mau makan Bukankah aku suamimu lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki Hana tahu bahwa tanpa anak pun suaminya tetap mencintai dia Tetapi Ibu Hana tidak putus asa Terus berdoa dan berharap kepada Tuhan Ibu Hana percaya Tuhan mendengar doanya Hanya dia perlu bersabar menunggu Tuhan menjawab doanya Adik-adik juga jangan ragu ya Tuhan pasti dengar doa kalian Kalau yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan Pasti Tuhan kabulkan Hanya kita perlu bersabar menunggu jawaban dari Tuhan Suatu hari Ibu Hana berlutut berdoa di baik Allah dengan sungguh-sungguh Sambil menangis terisak-isak Ya Tuhan lihatlah sengsara hambamu Berikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki Maka aku akan berikan anakku kepada Tuhan untuk seumur hidupnya Ibu Hana bernasar atau berjanji kepada Tuhan Anaknya nanti akan diserahkan untuk menjadi hamba Tuhan Saat itu Imam Eli memperhatikan mulut Ibu Hana yang bergerak-gerak tanpa suara Maka Imam Eli mengira Ibu Hana sedang mabuk Maka Imam Eli menegur Berapa lama lagi engkau menjadi pemabuk Janganlah kamu mabuk Ibu Hana menjawab Bukan tuanku aku tidak mabuk Tapi aku bersedih dan mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan Lalu Imam Eli berkata Pergilah dengan selamat Tuhan akan memberi apa yang kau minta Ibu Hana pun pergi dengan hati dan wajah yang gembira Dan benar setahun kemudian mengandunglah Ibu Hana Dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Samuel Sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan Nah adik-adik juga bisa menceritakan apapun isi hati adik-adik dalam doa kepada Tuhan Baik itu senang, sedih Seperti yang dilakukan oleh Ibu Hana Kesabaran Ibu Hana untuk terus berdoa dan menunggu jawaban Tuhan Akhirnya Tuhan berikan seorang anak laki-laki Wow anak laki-laki yang ditunggu-tunggu pasti sangat disayang Tetapi Ibu Hana tidak lupa dengan nasir atau janjinya kepada Tuhan Sehingga Ibu Hana dan suaminya datang ke Imam Eli dan menyerahkan Samuel anaknya Dari sejak kecil untuk tinggal dan melayani Tuhan di baik Allah Arti nama Samuel ada yang tahu gak nih adik-adik Artinya adalah Tuhan mendengar Karena Samuel adalah jawaban doa dari Ibu Hana Saat dewasa Samuel menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa Yang juga mengurapi Raja Saul dan Raja Daud adik-adik Adik-adik semua kita juga harus berdoa dengan hati yang berharap dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Dan Tuhan pasti akan mendengar dan mengambulkan doa yang sesuai dengan kehendaknya Tapi kalau belum dijawab jangan ngambek ya adik-adik Jangan ngomel-ngomel Mungkin yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Atau kita harus menunggu Karena belum waktunya diberikan oleh Tuhan Sabar menunggu antrian Sabar di jalan yang macet Sabar menunggu mama yang lagi siapin makanan Jangan teriak-teriak dan ngomel-ngomel ya adik-adik Sabar dalam hal-hal yang lain juga Termasuk sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan Sekian adik-adik untuk firman Tuhan minggu ini Nah sekarang adik-adik duduk yang manis kita mau berdoa Di petangannya tutup mata ya adik-adik Ikutin kakak berdoa Tuhan Yesus Kami mau Belajar sabar Belajar sabar Untuk menunggu Untuk menunggu Termasuk menunggu Termasuk menunggu Jawaban doa Jawaban doa Dari Tuhan Dari Tuhan Kami percaya Kami percaya Tuhan mendengar Tuhan mendengar Doa kami Doa kami Dan akan memberi Dan akan memberi Yang terbaik Yang terbaik Thank you Jesus Thank you Jesus I love you I love you Amin Sekian ibadah online hari ini Adik-adik tetap jaga kesehatan ya Dan jangan lupa baca rendungan hariannya Tuhan Yesus memberkati